Assalamualaikum, hai hai youtube, balik lagi di channel youtube aku Hai semuanya, happy weekend Di weekend kali ini aku mau ajakin kalian grocery shopping di supermarket yang terbesar di Surabaya Kali ini aku ada di Surabaya Timur atau di East Coast Nah kalian pasti udah ada yang tau kan supermarket apa yang aku maksud Jadi hoki supermarket yang udah banyak banget cabangnya di Surabaya Barusan aja buka cabang baru di Surabaya Timur di Pakuan City Dan ini bener-bener gede banget ya supermarketnya Yuk langsung aja kita explore dan kita belanja-belanja disini Nah begitu masuk kita udah nemuin di lantai bawah itu adalah supermarketnya Dan ini aku mau tunjukin kalian di lantai atasnya dulu ya Dan ini situationnya di lantai bawah seperti ini Nah di lantai 2 ini dia tuh kayak food court gitu ya Ada beberapa tenan-tenan resto yang ada disini Cuman belum seberapa lengkap Mungkin nextnya akan lebih banyak lagi tenan yang ada disini Nah ini aku udah ambil troli dan disamping ini ada toilet dan ada customer service Atau tempat penelitikan barang dan lain-lain Seperti ini situasi di dalam pintu masuk hoki supermarket Ini yang pertama aku mau berkeliling di area buah Untuk buah-buahannya disini tuh super fresh banget ya Ada buah lokal dan juga buah import Mungkin ada beberapa buah-buahan yang jarang ada di supermarket biasa Ada disini Nah ini deketnya buah ada per bawang-bawangan gitu Terus masih ada buah lagi ini ada blueberry, plum, terus kiwi Ini import-import semua ya buah-buahannya Nah di pintu masuk banget itu ada beberapa jajanan tradisional Ini bener-bener menggoda banget karena jajannya tuh terlihat enak-enak banget ya Dan kualitas premium itu untuk harganya memang agak pricey menurut aku ya Mungkin daripada beli di pinggir-pinggir gitu Tapi itu menggoda banget ya pokoknya Kemudian disini juga ada aneka makanan fresh atau makanan Jepang ya Ada sashimi, sushi, kemudian ada mentai-mentai yang gitu Pokoknya semua makanan Jepang yang siap saji ada disini Nah ini ada aneka bento juga Kemudian ada cuka idako, cuka wakame Kurang lebih seperti ini Untuk harganya tuh sama kayak di resto-resto Jepang gitu ya Dan ini tuh bener-bener fresh loh Setiap harinya pasti diganti Namasnya ini juga lagi ngirisin sashimi, salmon ya Jadi fresh banget pokoknya disini Lanjut ini ada di area vegetables atau sayur-sayuran Disini sayurannya tuh kebanyakan organik ya Dan juga udah dipek-pek seperti ini Jadi terjamin kehigienisannya Dan fresh-fresh banget sayurnya Cukup lengkap sayur-sayur disini Ada ledah buaya juga tuh Kemudian ada aneka bawang-bawangan dan berkacang-kacangan Ada kelapa muda juga ya tadi ya Lanjut ini ada di area protein atau perhewanian Ini tuh ada live seafood atau ikan-ikan yang hidup ya Ada ikan kerapu, ikan kakap, kemudian gurami Nah ini ada kepiting juga, kerang Pokoknya fresh-fresh semuanya yang ada disini Terus yang udah dibekuin juga ada Nah ini ada beberapa jenis-jenis ikan yang seger-seger juga Ada kerang dan udang, cumi Nah disini ada ayam ya Ada ayam negeri, ayam kampung, bahkan ada ayam cemani yang hitam itu juga Ini untuk perdagingan, ini daging sapi ya teman-teman Ada semua bagian juga, ada yang udah digiling Dan ada yang non-halal juga atau pokok Ini untuk area telur-teluran Bahkan telurnya disini tuh banyak banget Ada manik telur bebek juga Ada putih telur tadi, telur asin, telur puyuh Nah ini telur asinnya aja tuh banyak banget macemnya ya Nah disini juga ada aneka korean food ya Cuma ini yang siap saji, bukan yang kayak tadi makanan Jepang tadi Ini ada pertofu-an, pertempean, dan lain-lain Nah ini ada aneka minuman ya Ini ada sinom Kemudian Ini ada kombucha Yang lagi ngehits ya kombucha Nah terus ini ada estelar sultan Ini tuh wajib banget dibeli kalo ke hoki Karena ini enak banget Terus ini ada minuman rasa labu gitu Dan ada persusu-susuan Disini juga lengkap banget Lanjut ini pok area Maaf harus aku skip ya Karena Ya gak bisa dibeli juga Nah ini yang paling demen kalo ada disini Ini perjajan-jajanan ya Lengkap banget Jajan-jajanan semua negara ya Yang jarang ditemuin di supermarket Bahkan minimarket biasa Terus ini ada bumbu-bumbuan Kebetulan lagi mau cari minyak ikan juga disini Dan ini ada beras-beras Menurut aku beras di hoki ini Sama ya harganya kayak di minimarket yang di dekat rumah Bahkan ini berasnya dapat beras yang premium Ada sebagian harga yang menurut aku pricey Kemudian ada sebagian harga yang murah juga sih disini Nah ini bagian apa ini minyak goreng Nah contohnya ini juga lagi ada diskon Banyak kok yang dapat diskon disini juga Ini ada perbackingan ya Terus ini yang perbocil-bocil pasti suka Kalau disini nih Puroro area Nah ini ada popmi tapi ada gambarnya puroro Ini ada di area perkopian Banyak banget pilihan kopi-kopinya disini Terus ini susu-susuan gitu Nah ini yang paling aku suka Lagi di area teh-tehan gitu Aku suka nyobain beberapa merk teh-teh yang baru gitu Yang belum pernah aku coba Nah ini masih di area minuman ya Ada jus-jus kemasan gitu Kemudian ada minuman fermentasi dan sirup-sirupan Terus ini area minuman-minuman botol gitu Banyak banget macemnya Nah buat pecinta anak bul Disini juga ada makanan-makanan buat peliharaan Nah ini self-hack ada yang diskon ya Mau beli buat kecing aku Terus disini juga ada tempat plastik-plastik gitu ya Jadi tempat kotak makan Kemudian alat-alat makan yang lain Terus buat kebutuhan rumah tangga juga ada Dan deka lampu dan tulus-tulus yang lain Nah ini standar sih untuk sabun-sabun rumah tangga Lanjut Ini masih ada bagian yang belum aku explore Karena disini tuh bener-bener luas banget supermarketnya Sampai gempor ya Ini area minuman-minuman keras ya teman-teman Nah lanjut Nah ini kasirnya tuh banyak banget Ada berapa ya Kurang lebih 10 lah ini kasirnya Terus ini ada minuman ya Ini udah capek banget Langsung aja aku mau antri ke kasir dulu Kalau belanja disini disarankan teman-teman Bawa shopping bag sendiri ya Kalau enggak disini ada shopping bag berbayar 10.000 Nah setelah bayar Di pintu masuk tadi juga ada bakery atau cake gitu Maison pierce sama ada pizza juga disini Dan rame banget Ini wajib banget dicoba ya Baunya menggoda banget soalnya Nah udah selesai dari supermarket Ini udah menuju pulang Dan enggak nyangka banget Kalau disini tuh parkirnya gratis ya teman-teman Padahal pelayanannya bener-bener bagus banget Di dalam tadi bener-bener dingin Dan setelah keluar ternyata panas banget ya di luar Jadi aku enggak sabar nyobain minuman yang aku beli tadi Ini tuh esteler sultan Ini bener-bener enak banget Creamy segar gitu rasanya Terus aku tadi juga beli makanan jepang yang fresh tadi Yang aku tunjukin di video awal Ini aku pilih yang cuka idako atau baby gurita gitu Terima kasih di nonton video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video hell Terima kasih telah menonton video hal